Seorang siswi kelas 6 sekolah dasar ditemukan di tempat pemakaman umum dengan kondisi yang membuat banyak orang menangis. Ada penghilangan kesucian dan juga ada bukti-bukti tindakan tidak berperi kemanusiaan di bagian organ vital siswi tersebut. Apa ini akibat dari seorang ayah yang tidak membaca pesan yang terkirim ke handphonenya? Hal itu membuat sang ayah harus kaget saat menerima laporan dari dokter yang memeriksa siswi kelas 6 SD tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran ya? Tenang, teman-teman akan menghala nafas setelah menyimak cerita ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Sebut saja namanya Kaila. Usianya 12 tahun, dia murid kelas 6 SD. Kaila ini punya dua orang tua yang hidup berkecukupan. Karena kedua orang tuanya Kaila ini sama-sama berprofesi sebagai karyawan dan juga karyawati di sebuah perusahaan swasta. Mereka berdua memiliki jabatan penting di tempat mereka bekerja. Jadi Kaila ini di masa hari-hari cukup enaklah berkecukupan. Setiap hari saat ibu sama ayahnya ini bekerja, Kaila tinggal di rumah bersama dua orang asisten rumah tangga. Sebut saja nama asisten rumah tangga Kaila ini Dewi dan Lina. Suatu sore asisten rumah tangganya si Kaila ini yang bernama Dewi tiba-tiba aja menelpon ayah Kaila dan berkata kalau Kaila ini gak ada di sekolah waktu si Dewi ini mau datang menjemput Kaila. Nah saat itu orang tuanya Kaila panik. Dengan cepat mereka langsung datang ke sekolahnya Kaila untuk memastikan apa itu benar. Dan juga sekaligus mereka mau cari Kaila seandainya memang Kaila ini pergi entah kemana. Waktu mereka sampai, mereka ngobrol sama aku dan penjaga sekolah. Saat itu diketahui kalau Kaila dijemput oleh seorang pemuda dengan menggunakan mobil. Dan mendengar ini jantung ayah imunya Kaila itu serasa diremes-remes. Kedua orang tua Kaila ini semakin panik waktu mengetahui kalau ternyata anak mereka itu gak ada karena dijemput oleh orang yang tidak mereka kenal. Mereka langsung tanpa menunggu lebih lama lagi melapor ke pihak yang berwenang. Dan pihak yang berwenang langsung melakukan investigasi untuk mencari di mana Kaila. Pihak sekolah kemudian memberitahu ciri-ciri orang yang menjemput Kaila. Dan dari CCTV sekolah akhirnya ketahuan kalau plat nomor mobil yang menjemput Kaila itu didapat dan dicatat oleh pihak yang berwenang. Dan pihak yang berwenang juga melakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan terungkap kalau plat nomor mobil tersebut adalah plat nomor mobil dari kota lain. Kedua orang tua Kaila ini semakin panik. Mereka minta tolong kenalan mereka yang tinggal di kota yang sama untuk mengecek plat nomor mobil tersebut. Mendengar ini kedua orang tua Kaila semakin panik. Mereka langsung minta bantuan kekenalan mereka yang tinggal di kota yang sama dengan plat nomor mobil tersebut. Nah dengan dibantu pihak yang berwenang ditemukan informasi bahwa nomor mobil tersebut adalah nomor mobil sewaan dari sebuah rental mobil. Semakin paniklah ibu sama ayahnya Kaila. Ini ada apa nih kok bisa ya anak saya itu dijemput sama orang di mana mobilnya ini disewa. Jangan-jangan orang ini ada niacat sama anak saya. Pihak yang berwenang kemudian langsung menghubungi rental mobil tersebut. Dibantu oleh rental mobil tersebut mereka coba menghubungi nomor handphone dari penyewa mobil tersebut. Tapi sayangnya nomor handphonenya itu malah gak aktif. Tapi pihak rental mobil gak kehabisan akal. Mereka mencoba melacak mobil tersebut menggunakan GPS yang terpasang di mobil yang disewa. Diketahui kalau mobil tersebut itu berada gak jauh dari rumahnya si Kaila. Tapi tiba-tiba aja ada satu kabar mengejutkan yang membuat dunia ayah sama ibunya Kaila itu seolah-olah runtuh saat itu juga. Ada berita ditemukan seorang siswi kelas 6 SD dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa di sebuah pemakaman yang tidak jauh dari rumah kedua orang tuanya Kaila. Jasad tersebut kemudian dibakur rumah sakit untuk dilakukan periksaan oleh dokter spesialis forensik. Dokter spesialis forensik yang memeriksa jasad siswi tersebut sampai benar-benar gak tega. Dia hampir menangis melihat kondisi dari si korban ini. Karena saat itu jasad tersebut hanya mengenakan kemaja seragam dan tubuh bawahnya itu sudah gak berpakaian sama sekali. Ada banyak lalat yang berkerumun di tubuh bagian bawah korban ini. Biasanya lalat itu akan berkerumun itu di daerah tubuh yang mengalami cedera atau luka. Karena kan misalkan dalam keadaan luka itu kan tubuh akan mengeluarkan ya darah, cairan tubuh lain dan baunya ini akan menarik latuk hingga di situ. Dan dokter pemeriksa sudah bisa memperkirakan bahwa sudah ada tindakan kekerasan di tubuh bagian bawah si korban ini. Dan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan jasad ini sudah menunjukkan tanda awal pembusukan. Perutnya itu berwarna keijawa diperkirakan jasad ini sudah meninggal dunia 24 sampai 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Ada luka recetekan yang membentuk cetekan gigi di balik bibir. Pada lubang pembuangan BAB dari si korban ini ditemukan ada robekan akibat benda tumpul. Dan jelas sekali robekan tersebut terjadi pada saat korban ini masih hidup. Dari situ keluarlah ceret membusukan dan juga kotoran. Dan di organ vitalnya korban ini terdapat robekan pada selaput darah. Robekan ini begitu parahnya memanjang sampai bibir organ vitalnya. Ada juga memar di sekitar bibir organ vitalnya si korban ini. Temukan juga ada lecet dan memar di bagian dalam dari organ vital si korban ini. Sudah bisa kebayangkan berapa parahnya kekerasan yang dialami oleh si korban ini. Di bagian lubang pembuangan BAB dan juga organ vitalnya juga ditemukan telur-telur lalat. Ada juga belatung yang panjangnya itu hampir 0,5 cm. Jadi, sebagaimana penjelasan si dokter tadi, lalat ini tuh biasanya akan hinggap di tubuh yang cedera dan mengeluarkan darah. Saat itu lalat akan langsung berkelas. Dan kurang lebih satu hari kemudian akan muncul larva atau belatung. Dan larva atau belatung ini dalam tahap instar pertama, itu panjangnya itu kira-kira 0,5 cm. Kira-kira setengah senti. Dan setelah itu dilakukanlah otopsi terhadap korban. Dapatkan pada saat itu otaknya itu sudah mulai membusuk, tapi relatif masih utuh. Kelihatan ada pelebaran dan bulu darah di bagian otak. Dan sebab kematian si korban ini ada kekerasan tumpul pada bagian mulut dan hidung yang menyebabkan korban ini mati lemas. Dan saat itu dokter yang memeriksa berkata, bagaimanapun caranya, korban harus mendapatkan keadilan. Ayah dan impunya Kayla hanya bisa menangis ketika mereka mendapat kabar dari dokter yang memeriksa korban anak tadi. Ayah Kayla berusaha menguatkan hatinya untuk melihat jasad anak sematawayangnya. Anak perempuan yang sangat dikasihi, yang sudah dilindungi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dari sejak lahir. Waktu melihat si jasad ini akhirnya, ayah Kayla sangat kaget dan jantungnya itu sampai hampir berhenti. Karena yang dia lihat di situ, jasad itu bukan jasad Kayla. Lah terus ini jasad siapa? Terus Kayla ada di mana? Nah, mendengar ini pihak yang berwenang itu juga syok. Pada saat itu, dari alat pencairannya Kayla, pihak berwenang ini dibagi atas dua regu. Regu satu mengurus jasad yang ditemukan di pemakaman. Regu dua ini mengejar mobil yang dicurigai membawa Kayla. Kasus ini sempat membuat bingung semua pihak. Karena jasad dikira adalah si Kayla ini ternyata Miss X yang tidak diketahui identitasnya. Tapi kecermatan dan ketangkasan pihak yang berwenang patut mendapatkan penghargaan dan acungan jempol. Regu dua berhasil mengintai mobil yang membawa Kayla dan saat ini mobil tersebut sedang berada di sebuah parkiran mall. Kedua orang tua Kayla kemudian dihubungi oleh pemimpin regu kedua. Pemimpin regu kedua mengabarkan kalau Kayla ini ternyata masih dalam keadaan hidup. Jadi kronologinya saat akan pulang sekolah Kayla ini dijemput oleh kakek dan juga adik dari ayahnya. Mereka jemput Kayla lalu ngajak Kayla ini jalan-jalan ke mall. Nah kakek sama adiknya Kayla ini tadi sudah berkali-kali menelpon ayahnya Kayla. Untuk ngasih kabar Kayla itu ada sama kita ya. Kita mau ngajak Kayla jalan-jalan dulu sebentar. Tapi saat itu handphonenya ayahnya Kayla itu mati. Karena ayahnya Kayla sedang ngisi daya baterai handphonenya. Nah kebiasaannya ayah Kayla ini adalah selalu dapetikan handphonenya itu saat sedang mengisi daya baterai handphonenya. Dan adik ayahnya Kayla ini sudah berkali-kali mengirimkan pesan via WhatsApp. Tapi sayangnya ayah Kayla ini gak baca. Karena saat itu ayahnya Kayla sedang panik. Pihak yang berwenang tetap bawa kakek dan adik ayah Kayla ini ke kantor untuk dimintai keterangan. Dan ayah sama ibunya Kayla bisa bernafas lega. Saking mereka laganya mereka sampai nangis karena saat itu mereka melihat anaknya dalam kondisi sehat. Bahkan gak elak terbingungan juga. Ini bapak sama ibu kenapa nangis ya? Karena aku habis nengsenang sama om sama kakek. Tapi kemudian timbul satu pertanyaan lagi. Siapa jasad yang ada di pangkaman tadi? Degus satu kemudian melaporkan bahwa dua hari sebelumnya ada laporan anak yang hilang. Kasus ini terungkap setelah beberapa hari kemudian ditangkapnya seorang pemuda yang berprofesi sebagai pengemudi ojek pangkalan. Pemuda tersebut menculik seorang siswi SD karena dia ini tergoda untuk mempelajari sebuah ilmu hitam. Dan pemuda ini melakukan serangkaian tindakan kejam pada siswi SD tersebut di rumah kontrakannya. Lalu setelah itu jasadnya dibuang begitu saja di sebuah pemakaman umum. Kenapa sih pemuda ini sampai tega melakukan hal seperti itu? Dia mendapatkan info menyesatkan tentang ritual agar dia bisa selalu menang saat melakukan permainan taruhan online. Dan setelah mendapatkan info sesat itu, pemuda yang tersesat itu mencari target siswi sekolah dasar untuk dijadikan bahan ritual. Sekali lagi, kejelian pihak yang berwenang dalam membongkar kasus patut diberikan penghargaan. Berdasarkan bukti serta investigasi pihak yang berwenang, akhirnya pemuda tersebut berhasil ditangkap ketika dia mencoba kabur menggunakan kapal laut. Siswi SD yang menjadi korban tersebut adalah anak dari keluarga kurang mampu yang tinggal di berbeda lokasi dengan tempat kejadian perkara. Kedua orang tua Kaila yang akhirnya mengetahui kasus tersebut akhirnya segera membuat keputusan. Mereka akan mendatangi korban untuk mengucapkan bela sungkawa. Karena mereka memang lega kalau anak mereka itu ternyata bukan korban tindakan kejam si pemuda ini. Tapi di sisi lain mereka juga sedih karena saat itu anak perempuan dari sepasang suami istri ini itu yang menjadi korban. Dan setelah mengucapkan bela sungkawa, kedua orang tua Kaila ini akhirnya memberikan santunan bagi keluarganya korban. Dan ternyata mereka tahu juga kalau keluarganya korban ini tinggal di rumah yang tidak layak huni. Dan mereka selalu hidup berkekurangan. Dan setelah itu ayahnya Kaila menawari keluarganya korban ini tinggal di tempat yang lebih layak. Dari video ini, kira-kira hal baik apa yang bisa teman-teman ambil dan jadikan pelajaran? Semoga aja ada hal baik yang bisa diambil dari video saya. Saya akan menceritakan lebih detail kasus dari penemuan jasad siswi SD ini di video berikutnya. Jaga diri teman-teman dan keluarga semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sebelahkan like, share, dan subscribe.